Intro Yo balik lagi sama gue di IndonesianJuiceTV Youtube channel yang... Apaan sih? Yo welcome back sama gue di IndonesianJuiceTV Sekarang gue mau ngapain, gue sendiri juga gak tau sih Kenapa nih ada nyorang nih yang dulunya Ada disini sebagai gue sekarang Yang udah tergantikan Oh iya, apa tuh? Jadi gue ngelupain ini pada, maaf nih ya Maaf maaf maaf, gue yang dominan Bukan lu kan? Gue yang punya channel Maaf 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 Kameranya kamera saya juga Baca Berhubung ada lo disini nih Sebagai pendahulunya gue Yang sekarang udah punya yang baru Oh enggak? Eh gue tetep disini juga Tetep mengenuhin dulu juga Nih, yaudah Gue mau nanya-nanya tentang sesuatu yang baru di Aku belum kenal sendiri co Gue ngapain lagi sih? Gak usah kayaknya deh Bener-bener tau semua kan? Ya... Tau lah gue siapa annoying kan? Tetetetetetew Let's see Langsung aja nih Mau nanya sesuatu yang baru apa gak sih sebenernya? Baru co Episode ketiga ya Oh enggak, maksudnya What The Fapnya nih Oh What The Fapnya? What The Fap itu The Jazz Town Berarti gak baru gak? Kurang lebih ya gak lama gak baru Ya maksudnya Tapi itu baru lah ya di hidup lo kali ya Di hidup gue baru banget itu Baru banget Ngerasain ya bener-bener kayak gitu Akhirnya gue punya channel gitu Tapi gak jadi artis co Gimana ya? Aduh gue mau ngomong sesuatu tapi Takutnya iya Gak asik Gak asik Gak asik Nih, gue mau nanya nih What The Fap itu apa sih? Jadi What The Fap ini dibuat sama Putu Ya apa Putu? Putu itu art director gue Oh ya Gak bos-bosan hewak dah pokoknya Ini buat ini untuk Jadi gue bisa Barang-barang dari lu bisa Pokoknya sifatnya bebas lah Gak harus Fap? Gak harus Fap Kenapa namanya gak ke Fap? Nah jadi itu Style dari luar nih Gue bawa ke Fap Seperti gitu Misalkan nih Kan Setboard Setboard kan itu gak Fap Cuma gue ajak mereka jadi Fap Oke Oke Jadi pokoknya tuh Semua tentang Fap ada disitu Tapi gak terlalu Di dunia Fap banget gitu Gak Gak Fap-Fap banget anaknya lah Terus ada filosofinya gak sih What The Fap itu apaan sebenernya? Kenapa namanya What The Fap? What The Fap? Kenapa itu namanya What The Fap? Ya karena Sebenernya sepele nih cu Sumpah Sebenernya sepele What the fuck? Jadi gue pikirnya What The Fap Gitu dah Jadi Serius Sepele kan? Maksudnya Kan lu Lu udah berapa lama sih jadi kayak content creator gitu? Kalau content creator sih Gue gak ngerasa jadi content creator sih Iya maksudnya Lu jadi ada di depan kamera itu udah berapa lama sih? Ya selama kerja di sini Nah itu udah selama itu kan ya? Nah otomatis imajinasi lu sebenernya udah luas dong Kenapa bikin nama gitu doang aja gak bisa anjing Tahi banget What The Fap Gimana? Iya bener kan Nabi What The Fap What The Fap Apa itu Fap? Ya kan? What The Fap? Apa Fap? Gak tahu yang apa anja Gobro Gobro Gue gak pernah membacaikan itu sih Ii gue enggak tau bang Apa Fap? Apa Fap? Apa Fap? Gobro 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 Jadi segitu, enggak 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 Alhamdulillahnya ya kita selalu disupport sama orang-orang yang mempercayai Kediasa harus dipakai Itu loh kayak Perusahaan-perusahaan device Blog system Oh masih dipakai, lu gak konsisten lu Noy? Katanya gak, VAP doang Tapi sekarang VAP-VAP mau lu lu? Kontennya, jadi kan di waktu VAP itu kontennya banyak cu Ada review Ada vlog, ada podcast Semuanya lu tuh? Semua, enggak lah Maruk banget gue, kadang-kadang di handle sama Om Putu Pokoknya, talent-talent Talent-talent itu banyak Editor-nya jadi talent Desain-nya juga jadi talent Semua yang harus jadi talent Apa aja, apa aja tadi-tadi? Device Liquid Device Liquid Kadang-kadang Coil Udah gitu dong, kemarin sempat dikasih drone Cuman gak di review, gak ngerti gue Drone? Iya Drone apa? Drone? Drone, bener-bener drone Terus? Gak gue review? Gak bisa Tai banget Yang di luar VAP itu berarti drone itu tadi Terus apa lagi? Drone, terus kayak... Baru itu doang Anjing katanya di luar VAP Baru itu doang Cuman ya, tapi kita bertujukan untuk tempat lain Mungkin segitu Semua brand yang ada di dunia ini lah ya Baik Nah, di Balik What The Vap ini ada siapa aja? Balik What The Vap itu banyak Banyak banget Iya, gak cuma gue doang Kayak... Lu jadi... Gua di sini Hoss Hoss Di What The Vap Hoss Terus ada Omputu Ada Omputu Sebagai... Ada director Ada Egy Egy Desain Terus ada Acil Acil Sebagai... Videographer dan editor Terus ada doang Tadi itu cuma 5 doang Katanya banyak Katanya banyak banget Banyak Itu orang besar-besar tapi cu Tunggu tunggu 5 ya? 5 kan tadi? 5 Lu Omputu Omputu Egy Acil 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 Kabur Udah gak ada Project terakhir yang lu kerjain apa? Kayak kemarin gue terakhir yang gue jalanin itu Gue review ini Review Oh, ikutnya Ror Ricardo baru Iya Gue seneng banget Karena gue kasih kesempatan untuk jadi reviewer pertama Lu serius lu? Iya, pernah Gue pribadi secara jujur-jujurnya belum pernah nyobain Gua pernah nyobain lu? Padahal lu telannya Gua blok Gua blok Gua blok Gua blom dapet cu Lo dapet ya? Di bawah di komputer gue ya? Hahaha Sebenernya gue siapa sih? Engga Jadi Lu dikasih kesempatan buat jadi reviewer pertama yang nyobain Bukan liquid KW Anggur dingin Anggur merah dingin Anggur merah dingin Freebase Nah Impresi lu kayak gimana? Gue biasanya sih Serius lu anjing Sumpah biasa aja Karena gue sebelum ini gue udah nge-review dia Yang liquid sebelumnya apa? Yang Saltic Oh jadi Oh ini tuh sama gitu Sama Cuman ini di versi Freebase Freebase Tapi bedanya kalo gue nge-review Saltic itu Gue bareng sama Roynya Kalo sekarang lu? Sendiri Oh Iya Tapi kan sekarang paling gak lu sama gua yang lebih dari Lois Hahaha Gua pandangan gua semua sama sih Iya sama ya? Tapi lo rambut udah keroe-roean banget kan? Belom lah gue tinggali warnain doa Iya Tinggal ungu lah Kerah Muka gue petak gitu Gak udah mirip Hahaha Lo sebenernya bisa dibilang berarti reviewer juga Lo nge-review juga gak? Reviewer? Gue gak mau bilang reviewer sih Nah tapi iya lo nge-review kan? Nge-review sih Oke Nah review lu tuh bisa dipercaya gak sih? Maksudnya itu Apa emang kayak Dapat lo pribadi? Atau ada dukungan-dukangan lain yang bisa menyebutkan kalo misalkan itu barang enak? Wah enggak Sumpah Gua Gua Nah ini dia yang gua suka dari bikin konten ini Karena Gua disini bebas berekspresi bro Bebas Di what the fap ini Gua gak mau membagus-baguskan Gua bilang bagus-bagus Enggak enggak Tapi gua nge-bilangnya Enggak enggak enak nih anjing Enggak gitu Gua ngomongnya Kurang Kurang cocok diri lu Kurang cocok Gua selalu ngasih ke viewers- viewers gua Namanya selera beda-beda sih Gitu nih kan tuh ya Baik masing-masing Terus Kadang-kadang Menurut gue enak Menurut kalian juga enak Kan juga ada kan review-review kayak yang gua kenal Itu ada juga yang Dia harus nyoba dulu Barangnya kalo misalkan Kurang bagi dia Dia gak mau review Iya Jadi emang bener-bener tulus dari dianya Kalo itu enak Yaudah ayo kita review Iya lagi juga Gua kan selama ini Gak pengut biaya ya Oh gitu Iya gua gak pengut biaya juga Jadi ya gua bebas dong Iya sih Mau ngomong apa aja Terserah Tapi ada Agreementnya gak sih Sama yang ngirimin Sama brand yang ngirimin Jadi kalo misalkan Enggak maksudnya kalo misalkan Ini gua kirimin lo liquid nih Ntar kalo misalkan Enak-enak lu kasih tau gue dulu Apa Posting enaknya gimana lu Kasih tau gue dulu Enggak sih Enggak Enggak emang Udah Dia ngasih Dia minta tolong reviewin Udah Iya Gak apa tuh banyak ngomong Gua langsung review Gua aksekutus Jari Nah kalo gitu Gua mau tantang lu buat review sekarang juga nih Review langsung Review on the spot On the spot nih Review on the spot Bukan diket kao Terserah test gua Kan gak bisa gua Gak Tapi agak kecampur sedikit Tapi emang Bukan Gua pake kao yang Soberry gua Oh yang pudding Yang pudding biscuit Antet Ini gua coba nih ya Gua sih Jadi kalo bawa tau Yang pengen tau Engkapnya Cek aja Youtube what the fab ya What the fab Ya gua panjat nama aja nih Gua langsuscriber gua pake Oh iya Ngomong-ngomong subscriber lu berapa sekarang? Sekarang 300 3500 Dikit lah Kita mah Belum sampe 300 Belum sampe 200 Cepet juga belum 50 ribu juga belum Ya gak usah dijelasin lah ya Gua selasin lah Gua selalu menjelaskan Iya sih Terus Sama tuh Apal gua Jadi gak perlu gua cobain juga apal Apal Gak apal Jadi gini Karakter dari Ini gua jujur nih ya Gapapa nih jujur nih ya Kayak permen coba Kayak permen happy den anggur Tertanya Happy den anggur Cuman tetep Walaupun happy den tetep ada anggurnya Gua mau nanya nih Karakter Dinginnya Low, Medium, High Kalo gua orangnya gak suka dingin Jadi gua bilang high Oh iya serius Gua gak suka dingin Tapi gua nyobain salt Itu emang lumayan dingin Lumayan dingin Lumayan dingin menurut gua Iya gua juga sebelumnya kan nyoba yang salt ya Itu gua masih masuk yang salt Masih masuk Masih masuk Kan itu dingin Gak terlalu dingin menurut gua Gak tau kenapa Namanya orang bulut beda Oh mungkin device kita beda kali ya Oh iya mungkin beda Anda maaf punya saya yang bura Gak gitu Gak Enggak kan saya pake kuih Oh kuih ya Walaupun waktu itu belum ada Walaupun waktu itu belum ada kuih Walaupun waktu itu belum ada kuih Gua nyoba Gua nyoba Anggur merah dingin itu di Fair Fair ya Fair Fair ya Gua nyoba itu di KUBI 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 Tapi kalo gua nyarankin ke kalian semua yang suka dingin Gua rekomen Kenapa gua rekomen Karena Dinginnya dia masih ada rasa anggurnya masih keluar Enggak sih Enggak cuman pecinta dingin Soalnya Gua sendiri Gua sukanya Lebih ke trothee Lebih ke creamy Dan trothee Nah Setiap Kayak Seminggu sekali Itu butuh gitu Refresh rasa baru Oh iya Di lidah gua Biar ga veptang Dan Biar Lu pernah gak sih Ngabisin Lu beli satu botol liquid nih Baru Ga nyampe setengah nih Masih Lebih dari setengah Itu kayak Kok rasanya gini ya Kayak lu ngerasain Gak sampe abis Itu rasanya udah beda Udah beda Kadang-kadang hambar Kadang-kadang tipis Iya Itu bukan karena liquidnya coy Itu kenapa itu Gua pengen tau dong Nih Dia nge-review Kok jadi gua Kalo menurut gua ya Soalnya Yang gua rasain kayak gitu ya Kalo menurut gua itu bukan karena liquidnya Yang udah tinggal Ada tuh Beberapa orang bilang Kalo liquid tinggal setengah Tinggal sedikit Itu Jadi gak enak Gara-gara kelamaan kebuka Kalo misalkan itu sih Kalo menurut gua bukan kayak gitu Kenapa Karena emang kita Ngedot itu terus-terusan Jadi bosen Iya jadi Jadi bosen Dan udah hafal rasanya kan Jadi kayak Udah lama-lama flat Abis itu kalo misalkan Ngedot kayak liquid dingin Selama satu hari Atau dua hari lah Paling lama Kalo misalkan lo gak suka Mas sehari aja Balik lagi ke liquid itu Jadi enak lagi co Enak lagi Jadi pokoknya liquid dingin itu gak bisa di cek deh Iya Kalo misalkan yang gak suka Gak suka dingin Soalnya liquid dingin menurut gua itu karakter kayak New Vipers Iya Rasa yang gak emang diterima itu liquid dingin Gak emang Liquid buah, liquid dingin Soalnya gua juga dulu kan mantap Bahwa di sana Oh dulu tuh Rasa-rasa menurut gua Yang baru banget jadi Vipers Kalo nanyanya rasa buah Iya Dan dengan buah Dingin buah Dingin itu doang Iya soalnya kalo misalkan Gua dulu juga Waktu jadi New Vipers Itu gua juga nyarinya rasa buah Tama Iya soalnya yang gua tau Pasti rasanya rasa buah Buah Dan kalo misalkan gua nyari yang creamy bang Kayak Lu liquid creamy ini Anjing banyak banget Iya Dan lu mau kelapa Mau apa sih Sekarang yang lagi bumi Banyak banget soalnya Iya Gak bisa Gak bisa diperkecil gitu kemungkinan Memilihnya Bener Mantap, mantap, mantap Berarti ini Persis Persis Sama kayak Salpniknya Persis sama Cuman Mulut gua sih Cuman Gini kan ditanya cinta Kayaknya Menurut gua sih Ya bener-bener Kenapa tuh Wah gua kayaknya Kalo mau nanya ini Sama orang yang gak sempat sih Iya sih Kalian baru gue Iya Soalnya gua mau nanya nih Kenapa Orang-orang kan Kebanyakan dari Vipersnya Ke Salpniknya Kalo ini kenapa kebalik ya Dari Saat nikah ke Vipersnya Mungkin Bang Oy pengen ini kali Bang Oh Bang Bang Oto itu Bang Oy Bukan Bang Roy ini Oh Bang Roy Gua kira Bang Oto Bang Oy Kalo gua manggil Bang Oto Bang Ot Bang Kot Bang Kot Bukan Bang Kot ya Jadi Kalo gua Mungkin Bang Oy itu pengen suatu hal yang gila sih Menurut gua Dia kan orangnya begitu Nyeleneh ya Nyeleneh-nyeleneh gitu dia Gua suka pergerakannya dia Tapi bagus semua dia ngeluarin duit Eh ngeluarin duit Ngeluarin liquid Pecah semua Lu emang botol kaca semua? Ehm Iya Untuk saat ini dia kacar Pecah tuh Pecah Pecah Oh Hype Hype Mungkin karena brandingnya juga kali Nih Gantian nih gue nanya nih boleh ga? Nggak Nying Harus lah Apa-apa-apa Jadi gini Yang gua pertanyain nih Kenapa harus Bang Roy Ricardo Brand ambasadornya Dan yang bikinnya Emang yang bikin Roy? Bukan Masa Roy ngaduk-ngaduk likit Brandingnya Brandingnya Nih Kalo menurut gua Ini pendapat gua aja sih Gua gak tau alasan pastinya kenapa Pertama mungkin karena emang jodoh aja Asik Jodoh ya Jodoh ya Jodoh gak bakal kemana lah ya Abis itu kedua Kalo misalkan lu branding Ehm Katakanlah Liquid Itu bareng Vap kan Pake artis-artis Vap Nice Laku Di kalangan Vap aja Bener Kalo misalkan lu pake artis yang Branderan Yang Semua orang Tau dia Bukan cuman Vapers doang Semua orang juga bakal Kayak Oh jadi Ngajak dari orang luar ya Jadi kalo misalkan lu branding ke artis Vap ya Cuman orang-orang Vap aja Maksudnya Yang tau artis Vap ya kan Soalnya Logika ya Iya soalnya kan Emang yang tau artis Vap ya cuman anak orang-orang Vap doang Iya gak sih Yang tau Roy Ricardo Gua sendiri gua gak tau Roy Ricardo Awalnya lu gak tau Gua awalnya gak tau Siapa sih Rocky Ricardo Oh gua tau sih Gua soalnya bukan pecinta rapper ya Iya Jadi gua gak tau Gua Roy Ricardo siapa Tapi Tapi nyangka gak sih lu Kalo misalkan Kan Lu gak tau di siapa Tiba-tiba Lu tau dia artis Dan sekarang lu ternyata satu team Dua Nyangka gak sih lu Biasa Biasa aja Biasa aja Bang Biasa aja Ya maksudnya Post lu anjing nih Terus gak Gua mau bagi cerita dikit nih Mau bagi cerita dikit Gua Gua Ya yang tadi gua bilang Veptang Ya iya kayak Veptang gitu Terus gua Pas banget Ini gua bukan Hard selling banget ya Engga ya Ini gua Apa yang gua rasain Gua ngerasa Gua dapet ini Gua dapet Pas banget itu gua dapet ini Gak Waktu Veptang Waktu Veptang Gua emang waktu itu Jujur aja gua masih suka ngerokok dikit Gak over Gua ngerokok Salah udah kalo gua Veptang Brokok gua Nah Pas banget gua nge-review ini Kadang Veptang Gua nge-review gua coba Dingin banget bangset Dingin banget tuh Weh dingin banget deh Parah dah Gua coba Besok paginya Gua nyoba Gua sayang banget tuh Ini liquid masih banyak Gua gak pake Yang Yang KW ini nih Strawberry Coba Berasa cu Oh balik lagi Balik lagi Karena bukan liquid KW yang Mungkin yang tadi omongan lu Bisa mengurangi Veptang Iya Mungkin Tapi itu juga Ini sih Apa maksudnya Kalo misalkan Cita Creamy Lu pake Peruti apa aja Menurut gua Peruti apa aja Itu pasti balik lagi Iya Tapi mungkin Ya Lu semua yang nonton nih Mesti cobain sih Iya Cumpah ini gua gak ada Gak ada Gua jujur aja sih Gua gak hard selling banget Ini gua karena gua Kebetulan gua lagi Veptang Dan gua cuman Yang liquid Ruti cuman ini doang Jadi gua Ya gua cobain Yang ngomong-ngomong ini doang Iya Kalo misalkan Lu suka anggur dingin Pokoknya ekspektasinya Jangan anggur merah Anggur merah orang tua ya Iya Jangan Ini anggur dingin gitu Berdingin Ini kan cuman branding ya Iya Branding kan gak 1% sama Soalnya kalo misalkan ekspektasi lu Anggur merah orang tua Ini jauh banget sih Jauh banget Jauh banget Jauh banget Jauh banget Ini sama sekali gak mirip Oke Sekarang intinya gini sih Eh ngomong-ngomong Gak ada giveaway apa? Kayaknya sih bakal ada giveaway Atau gua nanya gitu ke lu Oh iya ya Oh iya Astaga gua icinya Lupa 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 diri Lupa diri ya Jadi giveaway tuh Pasti bakalan ada sih Pasti ya Gitu Jadi ini cuman nanya sekedar gua aja ya Sekedar gua Ya apa yang gua rasain lah intinya Jangan Jangan pada perpatokan sama gua juga Ya soalnya Bukan Patokan lu tuh bukan Orang-orang yang ada di media Tapi Patokan terbesar lu itu ada lidah lu sendiri Rah Jangan Oh itu gara-gara ini ya Gara-gara abisnya dong Jadi kayak bangro ya kan? Iya benar Tadi yang gua bilang KERAH Pasti Duh Iya tadi gua bilang KERAH Gila lu ya KERAH Bukan Itu mah Kalo bangro kan KERAH Lu kera KERAH KERAH maksudnya Iya Pokoknya ini hanya sekedar Apa sih Ini hanya menurut gua Jadi gitu aja Ini hanya RAH Gua ngisir 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 Terima kasih gua pertama kali ya Dijamin lu habis coba ini kerah-kerah lu Sampai tidur, lu tidur aja kerah-kerah lu Kerah-kerah Takut gua John Coba John Logat lo segera-logat lo John, gimana nih John? Gua lagi mandi kerah-kerah gua Tumpah, lu ber-lu ber cu Kerah Cuman dikasih bahasian gua Ih gua takut cu Cuman lu jangan lupa aneh doang sama temen-temen Gak apa cu Takut gua ga punya temen Harus Harus nih Harus coba cu Dingin Dingin Kan gua bilang, lu sama-sama kayak gua nih Pencipta krimi kan Untung lagi Yang indah tuh Sampai pala-pala tuh Mandul-mandul Tapi emang sama sih Sama kayak Penyala John Penyala Kalo merah penyala, kalo umum apa? Kerah Boleh 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 Kayak gini, ini lagunya dia Apaan sih janda muda? RAH Udah lah, semakin ga jelas Virus kerah Gua takut nih Ah, apaan sih? Terima kasih Udah ya Udah ya Jadi sekian aja Jadi sekian aja Kerah Interview gua sama si Anoy dari WhatTheFap Kerah Dan Review singkatnya tentang Bukan Liquid KW yang anggur merah dingin Pasti lu Udah lu gua nutup aja Lu ketawanya All right Don't forget to subscribe channel youtube ya IndonesianJuiceTV Jangan paham pola Follow juga Instagramnya IndonesianJuice.id Eh, jangan cuman follow dong Subscribe, like, comment, share Oke Kerah Jadi biar semua orang tau Kekerahan kita Ya Kamu Jangan itu gimmick orang Fuck Bukan, bukan Bukan gimmick gua kok Oke All right, gua Anoy Gua Erlangga I'm signing out, bye See you next video Bye Kerah Kerah